Intro Anda menyaksikan dari Jawa Tengah, saya Lintang Budiastuti. Bagi Anda yang tinggal di Kota Semarang atau berasal dari Kota Semarang, Anda boleh berbangga. Bagaimana tidak, untuk kelima kalinya secara berturut-turut, Kota Semarang mendapatkan penghargaan Adipura. Penghargaan ini diterima karena Kota Semarang dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, pariwisata, dan investasi berbasis lingkungan hidup. Sebagai ungkapan rasa syukur atas apresiasi yang diterimanya, Wali Kota Semarang menjamu puluhan petugas kebersihan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas penghargaan Adipura, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjamu puluhan para penyapu jalan Kota Semarang di Balai Kota Semarang Senin Pagi. Acara ini juga menjadi ungkapan rasa terima kasih kepada para pahlawan kebersihan kota atas penghargaan yang kali kelima ini. Untuk lebih meningkatkan kinerja para penyapu jalan, Wali Kota akan terus memperhatikan kesejahteraan para penyapu jalan. Wali Kota juga menghimbau kontraktor dan pengusaha untuk memberikan upah sesuai UMK. Dalam RAB kita kan sudah jelas bahwa kita ini sekarang harus memperkerjakan orang-orang yang berhubungan langsung dengan pemerintah kota ya harus sesuai UMK, termasuk para penyapu jalan. Masih batas waktu limit deadline-nya berapa bulan? Misalnya sebulan, dua bulan, mereka bisa mengikuti UMK, ya kita pertahankan. Kalau mereka tidak bisa mengikuti UMK, ya sudah di-cut saja kontraknya, lalu kita ambil alih oleh pemerintah sendiri. Perolehan penghargaan Adipura ini juga menjadi kebanggaan bagi para penyapu jalan. Mereka merasa bahwa pekerjaan yang dilakukannya selama ini tidak sia-sia. Baik, soalnya kalau ada Adipura juga nanti ada makan-makan, disuruh datang, gitu. Ya semoga bisa menang terus Adipuranya. Kan kita tidak sia-sia nyapu, gitu. Penghargaan Adipura Kirana diterima kota Semarang, karena selama ini kota Semarang dianggap berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, pariwisata, dan investasi berbasis pengelolaan lingkungan hidup. Selain kota Semarang, tujuh kabupaten kota di Jawa Tengah juga menerima penghargaan serupa. Dintang Budiastuti, Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.